Hai pengembangan vaksin itu memang lama dan mahal ya kan dan sulit-sulit jadi kita harus banyak strategi untuk dalam dunia pengembangan vaksin di masa emergent itu disebut short circuit atau mencari jalan pintas jalan pintas yang pertama itu harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang sudah mengembangkan vaksin dan Indonesia memang harus bekerja sama dengan siapa saja dengan Cina Inggris semua negara ya kan karena kita butuh kandidat vaksin yang banyak ya kan karena dari kandidat vaksin itu yang jadi nanti itu cuman satu dua saja yang kita anggap efektif dan aman dan itu nanti kita harus ada approval dari WHO di evaluasi dan sebagainya dan itu nanti bisa dikembang dipakai di seluruh dunia itu satu-satu yang perlu kita perhatikan juga selamat menikmati